oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di alian rapit kebumen channel yang membahas tentang dunia klinci keilmuan klinci khususnya untuk teman-teman sahabat peternak klinci pemula oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kenapa sih klinci itu terkadang itu makan bulu klinci temennya atau sampingnya makanya alangkah baiknya itu kandang disekat seperti itu pada video ini kan tadi panjangan melihat ya klinci itu makan bulu klinci di kandang sampingnya seperti itu itu sebenarnya hal normal hal wajar ya gitu itu untuk apa sih sebenarnya dan posisi itu posisi yang lagi ngapain ya gitu jadi perlu dipahami dan perlu dimengerti untuk teman-teman peternak pemula yang belum sedetail itu belum sampai sejauh itu terkait pemahaman ternaknya atau pemahaman hewannya itu lihat teman-teman ya dia pasti makan bulunya klinci yang lain itu dan lahap pastinya itu apakah aman dan fungsinya untuk apa jadi seperti ini jadi klinci itu sering makan bulu bulu klinci yang lain itu dikarenakan dia membutuhkan asupan nutrisi untuk apa ya untuk memenuhi dan apa ya untuk memenuhi proses moltingnya jadi ini yang samping ini lagi molting jadi ketika lagi molting dia membutuhkan asupan-asupan nutrisi yang cukup sebenarnya jadi agar tidak makan bulu klinci sampingnya alangkah baiknya itu hijauan atau rumputnya itu jangan sampai telat kalau lagi posisi seperti ini nanti kalau panjangan itu kasih hijauan atau rumputnya sedikit telat nanti bisa mengalami kebodakan seperti itu rontoknya atau yang dimakanin itu klinci-nya sampingnya itu bisa benar-benar rontok sampai kelihatan kulitnya itu yang terjadi seperti itu ataupun tidak dimakan sampingnya ketika mengalami molting ya biasanya rontoknya lebih parah dan lebih lama pemuliannya bisa mencapai dua bulan jadi keilmuan-keilmuan standar keilmuan-keilmuan sepelat seperti ini panjangan teman-teman peternak pemula itu harus pahami itu kan lahap sekali makan bulu klinci yang lain itu jadi karena kan dia membutuhkan asupan nutrisi seperti itu di saat dia molting ini usia 6 bulan ini usia 6 bulan dua-duanya ya jadi ini dua ekor ini anakan haylah angkatan pertama di kandang ini jadi nanti setelah selesai molting bulunya sudah bersih sudah rapat lagi sudah rapi lagi nanti takawinkan biasanya setelah selesai molting seperti ini ya bulunya bagus lagi meling lagi dia akan birahi seperti itu nah birahi ini birahi yang kedua birahi yang kedua ini harus dikawinkan gitu semisal mas gak dikawinkan lah nanti aja nunggu dia usia 8 bulan atau 9 bulan itu berefek atau enggak mas sebenarnya kalau panjangan bisa menjaga postur tubuhnya ini agar tetap ideal agar tetap stabil aman-aman saja tapi biasanya kalau nggak dikawinkan dia akan obesitas kegemukan ya yang alhasil ya karena birahinya tidak disalurkan dia akan obesitas dia biasanya majir seperti itu bobotnya bisa sampai 4 kg bahkan lebih kalau NZ pernah motong kemarin 2 ekor ya bobotnya 4 kg belum pernah produksi karena telat produksi nunggu jantannya yang masih muda seperti itu alangkah baiknya untuk teman-teman peternak pemula itu beli kelinci jantannya yang lebih tua seperti itu teman-teman fungsinya apa? bila mana peternyanya sudah siap kawin sudah birahi bisa langsung dikawinkan seperti itu agar tidak terjadi obesitas agar tidak terjadi majir itu teman-teman jadi ya sebenarnya keilmuan-keilmuan sederhana yang yang panjangan harus dipelajari atau diteliti lagi gitu ketika panjangan sudah memahami penerapan penanganan dan perawatan-perawatan kelinci yang sederhana nanti terkait permasalahan yang sedikit rumit sedikit menantang itu panjangan sudah terbiasa dan sudah bisa sudah tenang untuk menangani hal tersebut itu teman-teman ini oke informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini semoga menjadi manfaat baru wawasan baru keilmuan baru terus berproses terus bertambah pokoknya harus produktif seperti itu sendanya per hari sehari sekali itu tambah keilmuan dan wawasan satu seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ampun tanah itu burung saya bunyi tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati